Intro Dalam rangka mempersiapkan New Normal sesuai protokol kesehatan di Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan Jogo Tonggokit sebanyak 8.652 paket yang dibagikan di 23 kelurahan di Kota Salatiga. Menuju penerapan New Normal, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan Jogo Tonggokit sebanyak 8.652 paket untuk 23 kelurahan di Kota Salatiga. Ada pun isi dari paket Jogo Tonggokit berupa 1.000 buah masker kain, 10 baju hasmat, termogan, buku modul, 10 pasang sepatu but, 10 pasang sarung tangan, sprayer, hand sanitizer, dan cairan disinfektan. Jogo Tonggokit ini juga disertai buku panduan soal pentingnya satgas kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, dan hiburan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, di sela pendistribusian Jogo Tonggokit mengatakan, bantuan tersebut dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona. Terdapat dua alternatif dalam pencegahan virus corona. Cara pertama diterapkannya pembatasan sosial berskala besar, dan kedua mengubah perilaku masyarakat untuk bisa beradaptasi di tengah pandemi. Maka dalam hal ini, Pemprov Jawa Tengah memilih kombinasi keduanya dengan memberdayakan masyarakat terkait perilaku hidup sehat. Dengan bantuan itu diharapkan menjadi stimulan satgas COVID-19 di tingkat kelurahan RT dan RW untuk menggerakkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Seluruh kabupaten kota, terakhir hari ini, besok mungkin masih ada sekali lagi, jadi sesuai itu hari terakhir pendistribusian Jogo Tonggokit ke seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan kali ini bersamaan juga di sini, lalu di Purbalinga, di mana lagi ya, itu ada Wonosobo, itu juga di Ekskansilen Padi juga ada, jadi kita bersama nomor lagi ini, dan itu diperuntukkan untuk kelurahan, desa, dan juga RW. Untuk atas nama Pak Wali, sama Pak Bawarita Kota Salatiga, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Jogo Tonggokit dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada 23 kelurahan di Kota Salatiga. Insya Allah ini sangat bermanfaat, baik untuk era pandemi COVID-19, maupun juga dari kitnya macam-macam untuk pencegahan penyakit-penyakit yang lainnya. Selain Kota Salatiga, Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan ke Kabupaten Purbalinga, Wonosobo, dan di wilayah Sekaresidenan Pati. Dari Salatiga, Pisar Toko melaporkan.